Yo halo guys, tapi sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, yuk dukung dulu channel ini dengan pecah tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Biar kalian gak ketinggalan update dari channel ini, dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang ya cuy Oke, dan juga komentar kalian sangat gue butuhin untuk kebangun channel ini menjadi lebih baik lagi tentunya Dari yang gue liat, kok banyak banget ya gitu, yang nonton tapi gak subscribe gitu loh Gak ada salahnya pecah tombol subscribe, karena subscribe itu gratis kok Dan dengan pecah tombol subscribe, berarti kalian mendukung channel ini menjadi lebih baik lagi Dan membuat gue semakin semangat untuk update terus ke depannya Karena dukungan kalian adalah semangat untuk gue terus berkembang menjadi lebih baik lagi, oke? Kita langsung lanjut aja ke ceritanya Mahoka Kokono Retosei, volume ke-28, chapter ke-4 Hari ini adalah hari pertama, sekolah sudah mulai aktif seperti biasanya Setelah libur karena invasi dari Uni Soviet baru Lina mulai masuk sekolah juga hari ini Banyak siswa baru di SMA pertama yang terpesona olehnya Mereka tidak mengenal Lina karena mereka adalah murid baru Lina pernah menjadi siswa pertukaran dengan Shizuku Tapi hanya anak kelas 3 saja yang mengenal Lina Para wartawan sudah banyak berkumpul di SMA pertama Untuk mewawancarai Tatsuya dan Miyuki Tentang masalah sihir kelas strategis baru Ocean Bless yang Tatsuya ciptakan Tapi para wartawan tidak bisa menemukan Miyuki Miyuki sebenarnya sudah berangkat ke sekolah dengan Lina Tapi Lina merubah penampilan Miyuki dengan sihir parade Jadi wartawan tidak mengetahuinya Tapi Lina terlihat oleh mata-mata dari Stars yang sudah bersembunyi di gedung sekolah Dari kelompok Horsehead Mereka menyadari bahwa Lina saat ini bersekolah di SMA pertama Mata-mata itu berencana untuk melaporkan Lina kepada atasannya Dan akan menyusun strategi ulang Tugas dari kelompok Horsehead yang utama sebenarnya adalah untuk membunuh Shiba Tatsuya Tapi mengetahui tentang Lina yang ada di SMA pertama Membuat mereka harus melaporkannya dan membuat strategi ulang Miyuki dan Lina setelah sampai ke sekolah Langsung menuju ke ruangan Dewan Siswa Mereka disambut oleh Izumi yang sudah ada di sana Miyuki mengenalkan Lina kepada Izumi Karena Izumi belum mengenal Lina Mereka akhirnya berkenalan Setelah itu Miyuki dan Lina akan melanjutkan aktivitas mereka seperti biasanya Di sisi lain Tatsuya hari ini memutuskan untuk tidak masuk sekolah Dia saat ini berada di laboratorium milik keluarga Yesuba di Chowfu Laboratorium itu dibuat khusus untuk Tatsuya Tatsuya ingin meneliti tentang sihir parade Dan mencari cara untuk melawannya Tiba-tiba Tatsuya menerima pemberitahuan bahwa dia memiliki tamu Tatsuya langsung menuju ke ruang tamu untuk bertemu dengan orang itu Tamu itu ternyata adalah Fujibayashi Kyoko Tatsuya mempersilahkannya masuk dan menyuruh pelayan Yesuba untuk membawakannya teh Tatsuya langsung menanyakan kepada Kyoko Untuk apa dia datang ke sini Kyoko langsung berubah ke posisi serius Dan dia berbicara kepada Tatsuya Bahwa dia datang untuk meminta maaf Atas nama keluarga Kudo dan keluarga Fujibayashi Kyoko bilang bahwa keluarga Fujibayashi Sangat menyesal atas perlakuan tidak pantas dari Kudo Minoru Kepala keluarganya juga ingin meminta maaf terhadap keluarga Yesuba Tatsuya menjadi bingung karena hal ini Kenapa Fujibayashi Kyoko meminta maaf atas kesalahan Kudo Minoru Tatsuya tidak tahu apa hubungannya keluarga Fujibayashi dengan keluarga Kudo Kyoko menjelaskan kepada Tatsuya Bahwa kepala keluarga Fujibayashi saat ini adalah Fujibayashi Nagamasa Dia adalah ayah dari Kyoko Dan ibu kandung Kyoko adalah adik dari Kudo Makoto Sedangkan Kudo Minoru adalah anak Yang terlahir dari inseminasi sel telur ibunya Kyoko Yaitu adiknya si Kudo Makoto ini Dengan sperma Kudo Makoto tanpa hubungan langsung Jadi Kudo Minoru itu adalah anak yang terlahir Dari hubungan sedarah kakak dan adik Tanpa berhubungan badan secara langsung Jadi secara tidak langsung Kudo Minoru adalah saudara laki-lakinya Kyoko Dan Kyoko adalah cucunya dari Kudo Retsu sama seperti Kudo Minoru Tatsuya akhirnya mengerti dari penjelasan Kyoko Tapi Tatsuya pikir Kyoko tidak perlu meminta maaf karena hal ini Karena jelas ini kesalahan dari Kudo Minoru Tapi Fujibayashi bilang ke Tatsuya Bahwa dia dan keluarganya bukan hanya mau meminta maaf saja Tapi mereka juga memiliki hadiah kepada keluarga Yosuba Untuk tanda permintaan maaf Fujibayashi memberikan Tatsuya sebuah box berbentuk kubus Yang berisi data tentang urutan sihir parade dari keluarga Kudo Dan cara penggunaannya Dan juga data tentang sihir Sekirei Hachijin Yaitu sihir dari benua kuno Yang mirip dengan Ghost Walker tapi lebih besar Tatsuya terkejut dari pemberian itu Karena itu sangatlah berharga untuk diberikan secara cuma-cuma Terlebih lagi ini adalah sihir andalan Dari salah satu keluarga penyihir terkuat di Jepang Dan mantan dari anggota Ten Master Clan Yang harusnya data ini sangat rahasia Fujibayashi bilang ke Tatsuya Bahwa seharusnya keluarga Kudo lah yang memberikan ini secara langsung kepada Tatsuya Tapi keluarga Kudo memiliki kebanggaan Yang membuat mereka tidak mungkin untuk memberikan sihir keluarga mereka Kepada keluarga Yosuba secara langsung Karena itu dapat mencoreng nama baik dari keluarga Kudo Jadi keluarga Kudo berkompromi dengan keluarga Fujibayashi Untuk menjadi perantaranya Tatsuya berterima kasih kepada Kyoko Karena hadiah yang dia terima ini akan sangat membantunya untuk menemukan Minoru Sebenarnya informasi inilah yang sangat diharapkan Tatsuya saat ini Tapi Tatsuya menjadi curiga Kenapa keluarga Fujibayashi dan Kudo Mereka memberikan informasi yang sangat rahasia Tatsuya menebak bahwa ada permintaan dibalik pemberian ini Ternyata virasa Tatsuya benar Di akhir pembicaraan Kyoko langsung berbicara ke intinya Kyoko bilang kepada Tatsuya Bahwa keluarga Kudo dan Fujibayashi Ingin menangkap Minoru dengan tangan mereka sendiri Mereka ingin Tatsuya berhenti Untuk menangkap Minoru Dan memberikan tanggung jawab itu kepada mereka Tatsuya tidak bisa menyerah untuk menangkap Minoru Tapi Tatsuya tidak langsung menolak Tatsuya hanya memberikan penawaran untuk bekerja sama dengannya Fujibayashi mengerti maksud Tatsuya Fujibayashi menjawab bahwa dia akan memberitahu keluarganya Tentang penawaran Tatsuya ini Dan Fujibayashi akhirnya pamit dan pergi Di sisi lain Di sekolah SMA pertama pagi ini Lina sudah selesai menyelesaikan ujian masuk Dan dia merasa yakin Akan hasilnya Lina menemui Miyuki Yang sedang berkumpul dengan teman-temannya yang lainnya Teman-teman yang lainnya sudah banyak yang mengenal Lina Yang mengenal Lina adalah anak-anak kelas 3 Yang seangkatan dengan Tatsuya Lalu Erika bertanya kepada teman-temannya Di kelas mana Lina akan masuk Honoka pun menjawab Erika Honoka bilang Bahwa mungkin Lina akan masuk di kelasnya Karena jumlah siswanya sedikit Akhirnya kelompok Mizuki tiba Mereka menyampa Lina Mereka tidak tahu jika Lina telah kembali ke Jepang Lalu Miyuki menjelaskan kepada mereka Bahwa Lina kembali bersekolah disini adalah karena Miyuki Teman-temannya menjadi bingung dan meminta penjelasan yang lebih dari Miyuki Miyuki menjelaskan kepada mereka Bahwa Lina dimintai tolong oleh keluarganya Untuk membantunya melindungi Miyuki dari kejaran para wartawan Karena Lina memiliki sihir parade yang dapat merubah penampilan dan Lina akan terus bersama Miyuki Sampai kondisinya kembali normal Akhirnya semua teman-temannya mengerti dari alasan yang diberikan oleh Miyuki Di tempat yang lain di hari yang sama Ichijo Masaki dan Kichijoji Shinkuro Memutuskan untuk tidak masuk sekolah Mereka juga berpikir sama seperti Tatsuya Untuk menghindari wartawan Kichijoji memutuskan untuk menghabiskan waktunya di laboratorium Sedangkan Masaki memiliki tugas untuk mengawasi Liu Lili bersama adiknya Ichijo Akane di pangkalan Komatsu Masaki sedang mengawasi Liu Lili dan Akane yang sedang belajar Dan Liu Lili juga diawasi oleh Komandan Lin yang juga sebagai teman baik Liu Lili Masaki dan Komandan Lin masih bermusuhan Dan menciptakan suasana yang tegang di antara mereka Masaki sangat waspada dengan gerak-gerik dari pasukan Aliansi Asia Raya dan Komandan Lin di pangkalan Komatsu Jadi Masaki selalu mengawasi mereka Jika Masaki menemukan mereka mengambil tindakan permusuhan Masaki dan pasukan pertahanan Jepang akan langsung bertindak melawan mereka Tiba-tiba Masaki dan Komandan Lin mendapatkan tamu Dia adalah Lieutenant Chiba Naotsugu Dari korps pendekar pedang Chiba memimpin pasukannya ke Komatsu Chiba Naotsugu langsung menuju ke tempat Masaki dan Komandan Lin berada Dia memberitahu Lin dan Masaki bahwa Liu Ganghu akan menyerang Komandan Lin yang mendengar itu merasa sangat kaget Naotsugu melanjutkan penjelasannya Dia memberitahu bahwa informasi ini belum tentu benar Tapi kemungkinan ini benar sangat tinggi Naotsugu meminta mereka untuk tidak meninggalkan ruangan ini Sampai semuanya aman Komandan Lin bertanya berapa lama mereka akan berada di tempat ini Naotsugu menjelaskan bahwa mereka sedang mencari Liu Ganghu dengan bantuan polisi Jadi mungkin butuh waktu satu atau dua hari Komandan Lin menjadi sangat gugup Tapi dia mengerti perintah dari Naotsugu Di sisi lain Erika, Mizuki, Leo, Honoka, Mikihiko, dan Shizuku Sedang berjalan pulang bersama Mereka pergi ke stasiun bersama-sama Lina dan Miyuki sudah lebih dulu pulang daripada mereka Tiba-tiba Erika menyadari sesuatu Erika bilang bahwa dia merasa ada yang memperhatikannya Di sebuah gedung yang agak jauh dari mereka Tapi teman-temannya yang lain tidak menyadari itu Dan menganggap Erika bercanda Terutama Leo Dia malah mengejek Erika Dan Erika menjadi marah dan menendang kaki Leo Dan Leo sangat merasa kesakitan Mikihiko melerai perkelahian antara Erika dan Leo Dan mereka melanjutkan perjalanan Tapi Honoka juga menyadari sesuatu Seperti yang dirasakan oleh Erika Bahwa mereka sedang diawasi Dari gedung yang agak jauh itu Di gedung yang Erika dan Honoka lihat Dan curigai Ternyata benar Ada dua orang Dari kelompok mata-mata Horsehead Dari Stars Mereka mematamatai kelompok Erika Untuk mencari tahu kekuatan dari masing-masing teman-temannya Tatsuya Mereka menyadari Bahwa mereka tidak bisa meremehkan Kemampuan teman-teman Tatsuya Walaupun mereka masih muda Terutama mereka mewaspadai Erika dan Honoka Karena Erika dan Honoka Mampu mengetahui posisi mereka Mereka akan kembali dan melapor ke atasan Dan akan menyusun rencana selanjutnya Di tempat yang lain Komandan Lin Ternyata adalah seorang mata-mata Dari Uni Soviet baru Dia berhasil menjadi mata-mata Untuk mematamatai Liu Lily Penyihir kelas strategis Aliansi Asia Raya Lin mampu masuk sebagai pasukan berpangkat Karena dia memiliki kemampuan sihir hipnotis Yang mampu menghipnotis Para petugas yang bertugas Untuk penerimaan calon tentara Di pasukan Aliansi Asia Raya Lin akhirnya mampu menyusup Kepasukan Aliansi Asia Raya Dan menjadi komandan Serta ditunjuk menjadi pengawal Liu Lily Saat Lin mengetahui Lu Gang Hu Akan menyerang Dia menjadi panik Dan mencari solusi untuk keluar Dari situasi saat ini Lin memutuskan untuk keluar Dari gedung di mana mereka berada Sebelumnya Naotsugu Meminta mereka untuk tidak meninggalkan ruangan itu Dan Naotsugu menempatkan penjagaan Di sekitar gedung Lin mencoba mencari alasan Untuk keluar dari gedung Sementara Liu Lily sedang mandi dengan Akane Lin bilang ke para penjaga Bahwa dia ingin izin ke toko Untuk membeli sesuatu Dan akhirnya Lin diizinkan keluar Dengan mengendarai mobil Di sisi lainnya Saat itu Mari sedang berjaga Dan memantau di sekiling pangkalan Tiba-tiba Dia melihat Lin Sedang pergi dengan mobil Dan memberitahu Naotsugu Bahwa Lin keluar Dengan menggunakan mobil Dan dua tentara bawahannya Naotsugu menjadi bingung Kenapa Lin pergi dengan dua bawahannya Padahal Naotsugu sudah melarangnya Mari mencurigai Bahwa Lin sudah mempengaruhi bawahannya Dengan hipnotis Naotsugu akhirnya menyadari Bahwa Lin sedang merencanakan sesuatu Dia curiga Kenapa Lin mempengaruhi bawahannya Naotsugu memutuskan Untuk mengejar Lin bersama dengan Mari Lin ternyata menuju tempat Seperti apotik Ternyata itu adalah tempat Lin Untuk menghubungi Uni Soviet baru Lin menyampaikan informasi Yang dia dapatkan Dan ingin meminta bantuan Lin berbicara dengan penjaga apotik itu Yang juga bertugas Sebagai mata-mata NSA atau Uni Soviet baru Lin berbicara dengannya Dengan kode-kode Seperti ingin membeli obat Tapi itu sebenarnya memiliki arti Yang hanya dimengerti oleh keduanya Tiba-tiba Saat Lin masih berbicara Mereka berhenti Karena ada orang yang berjalan Di belakang Lin Ternyata itu adalah Lu Gang Hu Lu Gang Hu Langsung mencekik Lin Dan mengangkatnya ke atas Lu Gang Hu ternyata Sudah mengancam penjaga toko itu Untuk menjebak Lin Lin merasa keputus asaan Dia sadar kematiannya semakin dekat Lu Gang Hu mengancam Lin Lu Gang Hu meminta Lin Untuk memanggil Liu Lily Datang ke sini Dia berpura-pura meminta tolong Kepada Liu Lily Lin menyadari Bahwa dirinya tidaklah penting Untuk diselamatkan siapapun Jadi akan percuma Jika Lu Gang Hu Menggunakannya sebagai umpan Tapi Lu Gang Hu Tetap mencoba Untuk menjadikan Lin sebagai umpan Dan memberitahu Semua orang yang ada Di pangkalan Komatsu Bahwa dia ada di sana Dan menyandara Lin Di sisi lain Di pangkalan Komatsu Sudah terjadi kekacauan Karena Komandan Lin telah pergi Dan dia disandra oleh Lu Gang Hu Semua orang di pangkalan Merasa panik Karena juga mengetahui Lu Gang Hu Ada di toko di tengah kota Keadaan ini sangat berbahaya Untuk pasukan pertahanan nasional Jepang Mengingat kejadian di Yokohama Akhirnya informasi Lin disandra Diketahui oleh Liu Lily Dan dia bersikeras Untuk menyelamatkan Lin Tapi ditahan oleh pasukan Jepang Untuk tidak pergi Akane yang mengetahui itu Bertanya kepada Masaki Apakah dia bisa membantu Liu Lily Masaki menjawab Dia tidak bisa Karena Masaki memiliki tugas Untuk mengawasi Liu Lily Semua pasukan pertahanan Jepang Menyadari Tidak ada yang mampu Menangani Lu Gang Hu Yang dikenal sebagai Salah satu pertarung jarak dekat Sama dengan Chiba Naotsugu Jadi Pasukan pertahanan Jepang Saat ini tidak dapat Mengirim pasukan Mereka hanya bisa bergantung Kepada Chiba Naotsugu Dan Watanabe Mari Naotsugu dan Mari Akhirnya tiba di apotik Di mana Lu Gang Hu Menyandralin Lu Gang Hu Yang melihat Mari Amarahnya memuncak Karena dia sangat dendam Pada Mari Saat insiden Di Yokohama Lu Gang Hu Mencoba menyerang Mari Tapi untungnya Naotsugu langsung Menahan serangannya Pertarungan Antara dua Petarung jarak dekat Terkuat di dunia Akhirnya dimulai Dari segi Kekuatan dan gelar Yang mereka miliki Mereka adalah Lawan yang seimbang Saat Naotsugu Dan Lu Gang Hu Sedang bertarung Mari mencoba Menyelamatkan Komandan Lin Tapi Tiba-tiba Ada seseorang wanita Yang mencoba Menyerang Lin Dia adalah Penjaga toko apotik itu Yang sebenarnya Dia adalah Agen rahasia Dari NSU Atau Uni Soviet Baru Dia ingin membunuh Lin Agar informasi Uni Soviet Baru Tidak bocor Wanita itu Menembakkan pistol Ke arah Lin Dan Lin Akhirnya mati Seketika Setelah menembak Lin Wanita itu Mencoba untuk Menembak Mari Tapi Mari Berhasil menghindar Dan Mari Menyerang balik Dengan sihir udara Gas pelumpuh Dan membuat Wanita itu Pingsan Mari memutuskan Untuk Menginterogasi Wanita itu Pertarungan Pertarungan antara Lugang Hu Dan Naotsugu Masih berlangsung Naotsugu Memang berencana Untuk datang Kesini Karena dia Ingin Mengalahkan Lugang Hu Tapi Lugang Hu Sebenarnya Tidak mengira Bahwa dia Akan melawan Naotsugu Dari keluarga Chiba Ini membuat Lugang Hu Merasa sangat Kesulitan Karena misinya Yang sebenarnya Bukan untuk Bertarung Tapi hanya Untuk membunuh Liu Lily Agar tidak Membelot Ke Jepang Lugang Hu Menyadari Saat ini Dia kesulitan Bukan karena Kemampuannya Yang tidak Sebanding Tapi karena Lugang Hu Tidak ada Kesiapan Mentalnya Sehingga ini Kerugian yang Sangat besar Untuk Lugang Hu Mereka Saling bertarung Dengan sihir Andalan masing-masing Dan terus Saling menyerang Dan bertahan Sampai Pada saatnya Ayunan Pedang Naotsugu Ditahan Oleh Lugang Hu Dengan tangannya Lugang Hu Yang sudah terluka Tangan kirinya Dia menahan Pedang Naotsugu Yang mencoba Menusuknya Dengan tangan Kanannya Tapi Lugang Hu Lupa Bahwa Naotsugu Adalah pendekar Pedang Dari keluarga Chiba Dimana Keluarga Chiba Memiliki Beberapa teknik Pedang Yang sangat Rahasia Bahkan Hanya Anggota Keluarga Chiba Saja Yang memilikinya Lugang Hu Tidak Menyadari Jika Naotsugu Memiliki jurus Rahasia Lain Naotsugu Menggunakan teknik Pedang Keluarga Chiba Itu adalah Tusukan Bayangan Pedang Yang ditahan Oleh Lugang Hu Dengan tangan Kanannya Tiba-tiba Memanjang Dengan gelombang Pesion Yang membentuk Pedang Dan menusuk Dadanya Serangan itu Membuat Lugang Hu Terbunuh Di sisi lain Mari telah Kembali Kepangkalan Dan memberitahu Masaki Bahwa Lugang Hu Telah dikalahkan Liu Lily bertanya Pada Mari Apakah Lin sudah mati Mari memberitahunya Sebuah fakta Bahwa Komandan Lin Sebenarnya Adalah Agen mata-mata Untuk NSU Atau Uni Soviet Baru Dan Lin sudah Dibunuh oleh Agen NSU Lainnya Lily Marah Dan tidak Percaya Dia tidak Mau percaya Dengan apa Yang dikatakan Oleh Mari Mari Memberitahunya Kenyataan lagi Komandan Lin Adalah agen Rahasia dari NSU Dia diperintahkan NSU Untuk membuat Liu Lily Melarikan diri Ke Jepang Untuk membuat Alasan bagi NSU Untuk Menyatakan perang Melawan Jepang Dan agen Yang sudah Diintrogasi Mari Memberitahunya Informasi ini Liu Lily Masih Merasa sedih Tapi akhirnya Dia percaya Dengan fakta itu Mari menjelaskan Bahwa pasukannya Akan mulai Menginterogasi Para pasukan Yang bersama Dengan Liu Lily Untuk Memastikan Tidak ada Mata-mata NSU Yang lainnya Masaki Menentang ini Pada awalnya Karena akan Sangat tidak nyaman Membuat Liu Lily Dipisahkan Dari rekan-rekan Senegaranya Tapi Mari Mendesak Masaki Akhirnya Masaki pun Setuju Dan Liu Lily Tidak keberatan Untuk membiarkan Semua rekan-rekannya Yang lain Diperiksa Akhirnya Mari pun pergi Di tempat lain Di tempat Minoru berada Minoru yang mengetahui Bahwa Lu Ganghu gagal Dalam misinya Sangat Merasa kesal Minoru kesal Karena Lu Ganghu Tidak bisa Memberinya Banyak waktu Untuk Melarikan diri Dan membuat Semua orang sibuk Termasuk Tatsuya Lu Ganghu Dikalahkan Dengan begitu Mudahnya Dan rencana Minoru Untuk menggunakan Lu Ganghu Sebagai pengalihan Menjadi gagal Total Akhirnya Minoru mencoba Untuk tenang Dan mencari Cara lainnya Dia khawatir Bahwa Tatsuya Saat ini Akan segera Menemukan mereka Ternyata Firasat Minoru Mengatakan Jika Tatsuya Sudah menemukan Cara Untuk melawan Parade Dan Ghost Walker Tiba-tiba Saat dia Sedang bingung Raimon Menghubungi Minoru Lewat telepati Dan menawarkannya Bantuan Untuk Melarikan diri Saat ini Raimon berada Di Teluk Sagami Di kapal perang Raimon Memberitahu Minoru Alasan Raimon Ada disini Raimon berkata Bahwa mereka juga Telah mendapatkan tugas Untuk mematamatai Tatsuya Bersama dengan Kelompok Horsehead Yang ditugaskan Untuk membunuh Shiba Tatsuya Minoru berbicara Ke Raimon Kelompok Horsehead Tidak akan mampu Membunuh Tatsuya Minoru bilang Tidak ada yang bisa Membunuh Tatsuya Tapi Raimon Sangat yakin Kelompok Horsehead Bisa membunuh Tatsuya Raimon menjelaskan Kelompok Horsehead Adalah kelompok Yang memiliki tugas Khusus Untuk membunuh Bahkan Stars Hampir sulit Mengendalikan mereka Karena kebrutalan mereka Raimon Menawarkan Minoru Untuk memanfaatkan Horsehead Sebagai pengalihan Untuk membuat Tatsuya Sibuk Dan memberi Minoru Waktu yang banyak Untuk bisa Melarikan diri Raimon bilang Ke Minoru Jika Minoru Berhasil ke Yokosuka Maka Raimon Akan membawa Minoru Dan pacarnya Si Minami Untuk kabur Awalnya Minoru ragu Untuk membawa Minami Keluar dari Jepang Tapi akhirnya Minoru memutuskan Untuk mengikuti Usulan dari Raimon Di sisi lain Miyuki Tatsuya Dan Lina Sedang makan malam Bersama Lina merasa Sangat senang Karena makanan Di rumah Tatsuya Sangat enak Dan Tatsuya bilang Miyuki lah Yang memasaknya Jika Lina Mau belajar Dia bisa belajar Dengan Miyuki Setelah Tatsuya Selesai makan Dia menerima Panggilan Dari videoponnya Tatsuya Menerima Panggilan itu Dan dia Sangat kaget Karena dia Belum pernah Melihat pria Yang ada Di layar videopon Orang itu Adalah Fujibayashi Nagamasa Ayah dari Fujibayashi Kyoko Dan kepala Keluarga Fujibayashi Saat ini Nagamasa Langsung Mengucapkan salam Dan meminta maaf Ke Tatsuya Atas masalah Yang dilakukan Oleh Kudo Minoru Nagamasa Juga Menyampaikan Keinginannya Sebelumnya Kepada Tatsuya Untuk membuat Tatsuya Menyerah Dari usahanya Untuk menangkap Kudo Minoru Dan menyerahkan Seluruh tugas itu Kepada keluarga Kudo Dan Fujibayashi Tapi Tatsuya Tetap Tidak menyerah Untuk menangkap Minoru Nagamasa Akhirnya Menyerah Untuk Memujuk Tatsuya Nagamasa Juga Bilang Bahwa Dia Akan Nerima Permintaan Tatsuya Untuk Tetap Melanjutkan Penangkapannya Dan Bekerjasama Dengan Tatsuya Nagamasa Memberitahu Tatsuya Bahwa Keluarga Kudo Dan Keluarga Fujibayashi Telah Membuat Jadwal Penangkapan Pada Hari Sabtu Tanggal 13 Juli Di Lautan Pohon Dan Dia Bertanya Apakah Tatsuya Setuju Untuk Hal Ini Tatsuya Setuju Walaupun Sebenarnya Tatsuya Masih butuh Banyak Waktu Untuk Menganalisa Parade Dan Ghost Walker Yang Sebelumnya Sudah Diberikan Kepadanya Kepadanya Oleh Keluarga Kudo Dan Fujibayashi Dan Kesepakatan Akhirnya Tercipta Panggilan Pun Berakhir Di Sisa Lain Nagamasa Yang Telah Selesai Menelpon Tatsuya Menoleh Kudo Makoto Dan Bertanya Apakah Semuanya Sudah Sesuai Dengan Rencana Mereka Makoto Berkata Kepada Nagamasa Bahwa Rencana Ini Akan Berhasil Bersama